Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda Hari ini the most happiest day of the year kali ya Di awal tahun ini yang udah berjalan beberapa bulan Dari video-video sebelumnya Gue udah update kan tentang perkembangan The first Ufaga Fumilio Bastimentos yang pertama kali Bertelur, terus akhirnya menetas Akhirnya pelan-pelan berevolusi menjadi Kecebong yang udah memiliki kaki empat Di hari ini Kita awali pokoknya Thank to God, I'm so grateful Tentang kedatangan Anak katak Ufaga Fumilio Bastimentos yang pertama kali Menapakan kakinya ke daratan Di Indonesia Very excited, very beautiful scene Mereka adalah katak yang luar biasa cantiknya Yang udah sering gue bicarakan Bastimentos adalah One of the most iconic Ufaga Tapi Ufaga Fumilio Masih banyak warga Ufaga yang lain Yang nantinya Hopefully in the coming months Kita gak tahu kapan akan bisa datang beberapa spesies Ufaga yang lainnya Kita lihat kalau kita beruntung hari ini Kita bisa melihat Ternyata yang selama ini gue pikir satu Ada dua baby Ufaga Hari yang berbahagia ini ada berita baik Ada juga berita yang kurang baik Jadi berita baiknya mereka sudah morph out menjadi seekor anak katak Yang sedihnya Nanti gue akan kasih lihat di dalam sini Yang satu looks oke Sehat Formasinya Formasi maksudnya Proposional badannya bagus banget Nah yang satu lagi Feeling gue kayak agak-agak deform ya Jadi Bentuknya terlalu bulat Kayak Pac-Man Karena ini baru pengalaman pertama Punya cucu Di spesies yang ini Jadi ya gue gak bisa Sharing atau Memberikan banyak informasi Karena apa Atau Kenapa Dan lain-lain detailnya Masih belum Belum bisa Gue ceritakan lebih lanjut Tapi Yang gue pengen cerita adalah Yuk kita lihat yuk Seperti apa lucunya mereka Nih Kita cari Seperti biasa ya Orang-orang tuanya disana Sebentar ya Coba Akan gue ambil ke tangan nih Sebentar nih Ini Tuh Kelihatan gak nih di kamera ini Kelihatan Wah warnanya tuh Ini buntel banget Kayak anak Pac-Man Apakah dia Bunder-bunder sehat Tapi so far sih Kalau gue liat Dari movementnya Tuh Mereka normal Cuma kayak ada deform Jadi Ya Kayak bloating gitu loh Mudah-mudahan dia bisa survive Tuh Move forwardnya semua sih Normal banget Gue cari yang satu lagi Kalau yang bener-bener normal kan Kayak gini nih Ntar ya Nih Ini forma Apa Setelah Tuh Begitu kali ya Kayaknya Kalau yang bener kan kayak gitu tuh Akutnya proporsional Proporsional banget Dari bentuknya Besar kepala Kalau kita bandingkan sama si gendut ini Ini kayak agak-agak gak normal tuh Tuh Kasian ya yang ini ya Mudah-mudahan sih mereka Si gendut ini bisa tetap survive sih Mudah-mudahan dia bisa survive Karena Yang satu kayak deform Tapi kalau gue liat dari movementnya Dari gerak-geriknya Ya Normal gak Gak ada yang terbalik Gak ada yang apa Itu gak ada masalah Jadi inilah Berita yang sangat membahagiakan Kita di hari ini Kita melihat lagi Satu generasi baru Dari Ufaga Bastimentos It's worth waiting Di hari yang bersamaan juga Si Rambala Kan gue sering bilang ya Gue tuh punya feeling Mereka semua ini ada anak-anaknya Tapi gue gak bisa nemu Dimana anak-anaknya mereka Karena posisi Bromelia kan Daunnya layer by layer Jadi kalau di tengah gak ada Kadang ada di layer keduanya Dan itu bener-bener kejadian Hari ini Gue mau kasih liat lagi The first Ufaga Fumilio Rambala Yang udah terlahir lagi di Indonesia Disini 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 Rambala Tapi Sadly Kemarin Ini gue keluarin ya Kemarin Oh Don't worry Nah Ini satu Momen yang jarang kita bisa lihat Ini baby Rambala Kemarin dia terjatuh dari Bromelia nya Akhirnya kita ambilin Dengan Gue udah pikir Aduh pasti nyokapnya gak mau ngurusin kan Tapi kalau gue liat Nih Mudah-mudahan kamera bisa mengambil Ini ada satu telur Yang di deposit sama mamanya nih Liat Di bawah pas ini Nih Telur di borusan gue liat mamanya deposit Ini yang akan dia makan Kenapa dikasih nama Ufaga Egg Eater Karena si kecebong ini Yang segede gini Yang udah punya kaki lucu ini Hanya bisa Bertahan hidup Dengan mengkonsumsi telur Invertil Yang dideposit oleh mamanya Nih Warnanya belum keliatan But this is very exciting moment Ya Feeling dan feeling gue juga Ini gak cuma satu Pasti ada beberapa ekor Cuman Memang susah banget dicari Kita liat lagi pelan-pelan Nyari mereka tuh bener-bener susah Sebentar ya Nih Jadi gue tekankan sekali lagi Buat yang masuk ketika Suka dengan Ufaga Fasenya dia ini Sangat berbeda Dengan kalau kita Pelihara yang Saudara-saudara sepupu lain jauhnya ya Kita berbicara tentang Tintorius, Aoratus, Dentobread family Lycomela semua Itu masuk ke Entry level breeders yang Jauh lebih gampang untuk di breeding Dan gak perlu Effort yang luar biasa Lebih gampang lah itunya Khusus untuk Ufaga Ya seperti ini Tapi Ada cara lain sebenarnya Cuman sih Agak-agak kejam ya Kalau menurut gue Kalau sampai Ini mamanya gak mau ngurus Tadi gue udah planning Yang akan gue lakukan Yang akan gue lakukan adalah Mengorbankan Telur-telur yang dihasilkan Oleh Datrok yang lain Dikasih makan ke dia Karena memang no option Dia gak mau makan apapun Selain Telur Datrok sendiri Itu yang sebenarnya Jadi Kenapa Si Ufaga ini Jumlahnya dalam Petrit Sangat terbatas Satu Ya Dalam satu tahun Gue udah pernah bilang Kita katakan Ada 12 bulan Kalau satu siklus Terjadi Dia memerlukan 3 bulan Asumsi kita Setahun itu Bisa terjadi reproduksi Sekitar 4 kali Mengenai asumsi seperti itu Nantinya Gue sih berencana Untuk menempatkan Ufaga-ufaga ini Kedalam satu Karena ada beberapa Spesies yang bisa Dijadikan berkomunal ya Kayak bastimentos Kita bisa taruh Beberapa laki Beberapa perempuan Dengan setempat yang besar Dengan kita jumlahkan Indukan ini Maka produksi bisa Bertambah lagi Karena banyak banget Yang DM ke gue Pengen punya Si Ufaga Dan pengalaman gue pribadi Ketika mengimport Ufaga Banyak banget yang Mati Ketika mereka baru datang Kita dikirimin tuh Bener-bener yang kecil-kecil banget Stress level mereka tuh tinggi Akhirnya gak bisa beradaptasi Dan sebagian mati Sebagian survive Dan akhirnya mulai breeding It's worth it banget sih Buat gue untuk menunggu Sebuah proses yang lama ini Worth it banget Karena hasilnya juga Tidak mendustai Yang seperti kita bisa lihat Di sana Si Bastimentos udah mulai keluar Si Rambala udah mulai Feeling gue Keras gue di kolonnya Udah ada Sudah ada di kolon Cuman gue masih Belum bisa menemukan Jadi nanti Kalau sampai gue ketemukan Pasti gue update lagi Gue bikinin video Ini akan gue bikinin video Ketika dia udah menjadi Froglet atau anak kodok lagi Ya Jadi itulah Sharing kita di hari yang sangat Berbahagia Di dalam tahun 2002 ini Kita telah punya achievement baru Berhasil breeding Ufaga Fumilio Sampai jumpa Sehat terus Jangan lupa like Subscribe dan komen Bye bye